Halo, selamat datang kembali di PEM Channel Hari ini saya, ini banget ya Karena yang saya tunggu Sebuah laptop gaming yang menurut saya Ini punya desain yang spacecraft banget Langsung aja deh Kali ini kita akan Quick overview Untuk HP Omen 15 Ya, sebelum kita bahas Masuk ke produknya Seperti biasa kita akan lihat juga Sales package yang akan kamu terima Jika kamu nanti beli Omen 15 by HP Ini di PEMS Oke, disini SKU lengkapnya Ini adalah Omen by HP Laptop 15 CE 088 TX Oke Ini kemasan dari boxnya aja udah Menurut kita masih Ini tergolong eksklusif ya Dengan surface yang siliki seperti ini Oke, kebanyakan kan laptop-laptop dengan range 20 ke bawah itu masih menggunakan yang doff gitu ya Oke, langsung kita buka Selain laptopnya tadi yang udah kita keluarin Di sini kamu akan mendapat sebuah Ini kayak Quick guide gitu Tapi bentuknya kayak poster gitu kan Poster ya Panjang banget Oke, ini quick guide-nya unik juga Apa aja sih Seperti biasa Ini kabel powernya Kabel powernya juga Quality-nya mirip-mirip Razer gitu Ya Adaptornya 150 Watt yang Compact pisan Eih Compact ya Bener-bener mirip kayak Razer juga dah Jadi Ini kayaknya keybladnya Bisa jadi kayak Razer ya Jadi Kabel powernya Dan adaptornya yang juga Slim begini 150 Watt loh kan Oke Tipsnya Ya, itu aja sih Kelengkapan dari Omen HP by Omen 15 by HP Oke Oke guys Sekarang kita lihat dari desainnya dulu Kita akan bahas dari desainnya Kalau kita buka seperti ini Emang Mirip-mirip Y520-nya Sea Legend ya Tapi Kalau kita lihat Di bagian belakangnya Ini desainnya yang bikin kita Agak Exciting Banget ya Memang Disini masih Plastik Tapi Lihat dia Tidak ada flex yang Sering kita temui Di beberapa produk lain Lalu yang Unique Disini Dia ada dua Kombinasi surface Atau finishingnya ya Ada yang Karbon Ya Karbon gini Lalu ada Brass Almonium Lalu yang Unique lagi Adalah disini Untuk logo Omennya Ini seperti Digrafirkan Warna merahnya itu Keci banget dah Terus kayak Chrome ya Chrome merah gitu Lalu di bagian bawahnya Ada Omennya Untuk Text Omennya Kita turun lagi Ke bagian X-House-nya nih Karena dia Desainnya Centric Palit Dia Punya Space Di X-House-nya ini Dibikin Juga Kece banget kan Jadi Disini ada tambahan Seperti akrilik Atau plastik ya Jadi bagian Ada dua bagian Disini ada akrilik Dan plastik Yang di smoke Hitam gitu Dan Lalu Ini membuat Kesan Seperti bener-bener Kenal pot Mobil sporty Lamborghini Or something Itu deh Dan Disini sih Untuk Bahan Karbonnya Tidak Bagus Bagusnya Nggak meninggalkan Sidik jari Tapi Untuk yang Beras Almoniumnya Sedikit Meninggalkan Sidik jari Tapi ini Oke banget Jadi keset banget Oke Sekarang kita Masuk ke bagian Dalam Bagian dalam nih Gan Kok jadi Gan-gan ya Oke Nggak apa Tapi enak nih Ngomongnya Oke Untuk LCD Bingkak LCD-nya Plastik Surface-nya Dove ya Kasar Hanya ada Mic-nya Ini Dual mic Lalu ada Webcam Kita akan cari tahu Dari spesifikasi Kayaknya Ini webcam-nya HD Lalu Apa Bingkak LCD-nya Juga belum yang Slim gitu Yang sekarang lagi Ngetrend Terus ada logo Omen di bawahnya Oke Kita turun ke Workstation Untuk Workstation-nya Ini kan Ini Sepintas sih Kalau kalian Nggak langsung Pegang Ini Bener-bener Kelihatan Seperti Almonium Tapi Nyatanya Ini Plastik Juga kan Ini plastik Yang Dilapisi Atau Di finishing Dengan Brass Almonium Yang silky Silky ya kan Cuman Ya itu Jadinya Dia agak Cepat Meninggalkan Sedik jari Ketimbang Yang doff Seperti Bagian Cover Depan Oke Kita Masuk Nah Disini Dia ada Di atas X-house Yang belakang Ini Tapi fake Ini Nggak ada Lubang Sama sekali Jadi Bisa dipastikan Ini juga Bukan lubang Speaker Di bagian Sini Nah Ini Ketutup Jadi Bener-bener Hanya Untuk Estetika Oke Sekarang Kita Turun Ke bagian Keyboard Untuk Keyboard Dia punya Silver Oke Sorry Liningnya itu Merah Dengan Ada Di bagian WSD Itu dibuikin Tombol Merah Tombolnya Merah Untuk WSD Dan Ini Dibalik Kalau untuk Keyboard Tuts Keyboard Lainnya Kecuali WSD Itu Backlit Merah Cuma Kalau untuk Di Tuts WSD Itu Backlit Putih Itu Satu hal Yang unik Juga Lalu Untuk Key Travel Ini Juga Cukup Cukup Dalam Ini Sekitar 2mm Kalau Menurut Spesifikasi Dari Websitenya HP Untuk Tuts Ini Bisa Kelihatan Ini Tectile Dengan Suara Yang Bisa Membuat Kita Merasakan Experience Gaming Oke Semua Tombolnya Lalu Disini Juga Kokoh Banget Nih Nggak Ada Flex Yang Bisa Membuat Kita Khawatir Oke Terus Nah Disini Bagian Workstation Workstation Ini Nggak Hanya Sebagai Silhouette Jadi Ini Benar-benar Dibentuk Bagian Workstation Ini Ada Yang Sudut Sudut Tajem Jadi Keliatannya Futuristik Banget Oke Disini Tidak Ada Stiker Yang Nggak Penting Banget Jadi Hanya Ada Stiker Bahwa Dia Menandakan Core i7 Dan Menggunakan GeForce GTX Oke Kita Turun Lagi Ke Bawah Ini Ada Touchpad Yang Dia Dedicated Untuk Tombolnya Dan Enak Banget Dan Ini Ini Nggak Ada Ya Ada Noise Cuma Ini Akan Kalah Dengan Experience Yang Ini Pokoknya Ini Ada Feedback Oke Feedback Kita Akan Lihat Nanti Gimana Responsivitas Apakah Dia Mendukung Multigesture Dan Oke Itu Untuk Workstation Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Port And Connectivity Oke Di bagian Kanan Ini Untuk IO Port Dia Hanya Terdapat 2 buah USB 3.0 Warna Merah Lalu ada Untuk Charging Port Lalu ada Indikator Hard Disk Activity Lalu Disini Ada SD Card Nah Sebagai informasi Untuk Omen 15 By By HP Tidak Menawarkan Anda Di Video Burner Jadi Ini Bisa Dipastikan Layout Bagian Dalam Ini Memang Memanjang Terus Dia Menggunakan Batere Yang Lithium Polymer Di Bagian Bawah Seperti Ini Perkiraan Kita Oke Untuk Sebagian Sebelah Kirinya Ini Sebagian Sebelah Kirinya Terdapat Kenshin Stone Lock Lalu Ada Mini Display Port Lalu Ada Full Size HDMI Lalu Disini Ada Dua Indikator Ini Indikator Untuk Land Activitinya Network Activitinya Disini Juga Model Spoiler Untuk RG45 Port Lalu Ada Satu Buah Port Lagi USB 3.0 Lalu Ada Satu Buah USB Type C Disini Ada Logo Thunder Tapi Kita Gak Yakin Kalau Misalkan Ini Support Thunderbolt 3 Karena Memang Untuk Omen 15 By HP Ada Beberapa SKU Yang menaruhkan Thunderbolt 3 Tapi Untuk Yang Versi 10 50 Maupun 10 50 Ti Dia Menawarkan Thunderbolt 3 Saya ingat Saya Oke Lalu Di Sebelah Saranya Lagi Ada Audio Port Ini Terpisah Bukan Yang Kombo Jadi Kalian Masih Bisa Menggunakan Headphone Yang Mic Dan Audio Terpisah Oke Itu Untuk Konektivitasnya Di Bagian Depan Tidak Ada Apa Tidak Ada Indikator Tidak Ada Tambahan Lagi Oke Oke lanjut Kita ke bagian Bawahnya Kita lihat Bagian Bottom Case Untuk Bagian Bottom Case Kalau kita Lihat Sepintas Dari sini Dia Mengikuti Konsep Design Omen By HP Yang Edisi Yang Bagian Sisi Yang Paling Luar Itu Dibikin Slim Cuma Ketika Ditarik Ke bagian Tengah Itu Baru Terlihat Bahwa Ketebalan Sesungguhnya Terlihat Ketika Kita Lihat Bagian Dari Tengah Keseluruhan Oke Nah Itu Salah Satu hal Yang kedua Kamu bisa Lihat Ini Bagian Bottom Case Dibuat Gak Main Maksudnya Desainnya Itu Gak Sebiasa Aja Plain Terus Tambah Rubber Foot Disini HP Membuatnya Hampir Sama Presisi Atau Hampir Sama Eye Catchy Dengan Bagian LCD Cover Kamu Bisa Lihat Disini Terdapat Dibuat Seperti Empat Area Terpisah Nah Di Bagian Bawah Ini Yang Keren Banget Ini Teksturnya Seperti Dot Apa Piramid Enak Banget Kalau Kalian Bawa 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 Kayak Gini Jadi Gak Licin Disini Bener Kesep Oke Lanjut Untuk Airflow Intakenya Disini Cukup Besar Untuk Sepertinya Disini Ada Dua Van Buat Langsung Direct Akses Udaranya Langsung Masuk Van Langsung Diputer Van Untuk Bagian Atasnya Ada Untuk Text Aum Lalu Di Bagian Bawahnya Juga Ada Logo Omen Di Grafir Gak 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 Cuma Seperti Dibuat Asal Tapi Ini Di Grafir Oke Hal Menarik Yang ketiga Dari Bottom Case Menurut Kita Ini Ada Di Rubber Foot Lihat Kalau Laptop Laptop Lain Cuma Rubber Foot Memanjang Ataupun Rubber Foot Yang Bentuk Bentuk Persegi Disini Rubber Foot Dibentuk Mengikuti Garis Yang Tengah Ini Kamu Bisa Lihat Dia Desainnya Bener Bener Seolah Laptop Bener Bener Dateng Dari Masa Depan Lebih Tapi Jujur Untuk Desain Dan Good Quality Menurut Mem Channel HP Omen 15 Ini Best Banget Oke Sebagai Conclusion Omen 15 HP Ini Menurut Kita Merupakan Laptop Gaming Mid Range Yang Menawarkan Design Detail Dan Build Quality Yang Sangat Baik Dan Jika Kamu Memang Lebih Concern Kepada Tiga Hal Itu Jangan Ragu Untuk Ambil Omen 15 HP Ini Oke Terima kasih Udah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Subscribe Channel Kita Dan Klik Tombol Lonceng Untuk Notifikasi Terbaru Dari Kita See you Next Time On The Next Video Review Have a Nice Day Bye Bye Bye